Bagaimana jadinya dunia ketika iblis ditangkap Nabi Sulaiman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perindu syafaat Rasulullah. Bagaimana? Sudah berbuat baik apa hari ini? Semoga kita senantiasa dipertemukan dengan orang-orang baik yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Dan semoga Allah selalu mengiringi langkah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kisah ini diawali ketika Nabi Sulaiman yang diberikan mukjizat oleh Allah. Jika Nabi Sulaiman memakai cincinya, maka jin, setan, manusia dan binatang hadir, tunduk dan patuh di bawah kekuasaannya. Suatu waktu Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah untuk menangkap iblis agar manusia tidak lagi berbuat dosa. Allah berfirman, Wahai Sulaiman tidak ada baiknya jika iblis ditangkap. Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah kebaikan makhluk terkutuk itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah berfirman, Jika iblis ditangkap, maka pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan. Nabi Sulaiman berkata, Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk itu selama beberapa hari saja. Allah berfirman, Dengan menyebut nama, Allah tangkaplah iblis. Kemudian Nabi Sulaiman dapat menangkap iblis dan memenjarakannya ketika iblis sudah ditangkap. Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk menjual tas buatannya ke pasar. Namun ternyata pasarnya tutup semua, tidak ada orang berjualan. Lalu mereka memberitahukan hal itu kepada Nabi Sulaiman. Oi Nabi Sulaiman, ya serikata. Apa yang ngesek aneh terjadi? Pekerjanya menjawab, kami tidak tahu wahai Nabi Sulaiman. Akhirnya malam itu Nabi Sulaiman tidak makan hanya minum saja. Di hari berikutnya, pekerja Nabi Sulaiman kembali ke pasar. Dan hal serupa terjadi kembali. Ternyata pasar masih sepi, tidak ada yang berjualan seperti kemarin. Pasar tutup, orang-orang sibuk menuju kuburan. Mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat, tanpa memperdulikan lagi duniawi. Nabi Sulaiman heran dan berdoa. Ya Allah, apa yang sebenarnya telah terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Allah berfirman, Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis. Akibatnya manusia tidak lagi bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu, bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan. Setelah mendapat jawaban dari Allah, maka Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis dari penjara. Dan keesokan harinya, orang-orang kembali ke pasar. Mereka membuka dagangannya. Dan orang-orang kembali bekerja seperti biasanya. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang selalu bertawakal kepada Allah SWT. Dan solawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah yang sudah kita saksikan bersama. Jika ada perbedaan versi dalam sudut pandang cerita, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, agar bisa diambil hikmahnya juga oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Aamiin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini.